Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, hari ini terangkat lagi berita diduga makin tidak jelas terkait kasus saling tembak antara polisi Brigadir J dengan para DAE Hari ini muncul lagi kejadian aneh yang tak sedap didengar Tapi kabar baiknya adalah Pakar Hukum Bidana Universitas Islam Indonesia telah menekankan pada tim gabungan Kapolri agar melibatkan Komnas Perempuan karena saksi kunci pada penembakan antar kedua polisi ini adalah seorang perempuan yakni sosok istri kirjen polisi Verdi Sambu Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan dukung channel Tanda Kejadian dengan cara menekan subscribe, like dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami agar kami makin bersemangat memberitakan kejadian-kejadian menarik setiap harinya Kalau sudah langsung saja simak berita berikut ini Sampai selesai, Saudaraku Pakar Hukum Bidana Universitas Islam Indonesia yaitu Bapak Mujahir telah berharap pada tim gabungan untuk mengungkap kasus baku tembak antara anggota Polri yang sudah menewaskan Brigadir Joshua harusnya melibatkan Komnas Perempuan Menurut Mujahir, pelibatan Komnas Perempuan tersebut memang harus diperlukan karena terkait saksi kunci pada kasus yang terjadi di rumah Kadih Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambu adalah seorang perempuan yaitu antara lain dan tidak bukan adalah istri Irjen Polisi Verdi Sambu sendiri Karenanya Komnas Perempuan perlu dilibatkan Berhubung dalam perkara ini melibatkan perempuan dan yang menjadi titik sentral atau fokus perkuatan yang menjadi kasus terjadinya tindak pidana pembunuhan ucap Mujahir dalam keterangan tertulis Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 walau begitu Mujahir tetap mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit yang sudah berniat menguak fakta yang sebenarnya dari peristiwa saling tembak tersebut yang melalui pembentukan tim khusus yang independen saya setuju dibentuknya tim independen untuk investigasi kasus pembunuhan atau penembakan terhadap oknum polisi tersebut yang melibatkan semua pihak yakni Propam, Kompolnas, dan Komnas HAM guna membongkar kasus agar menemukan peristiwa yang benar dan sebenarnya ucapnya kemudian Mujahir langsung menekankan jika tim khusus yang ditugaskan guna mengungkap kasus tersebut agar tidak boleh menutupi fakta apapun yang mereka temukan termasuk dugaan keterlibatan oknum polisi yang lain hal itu agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan sebenarnya masyarakat menagih janji Kapolri yang dijanjikan sebelum menjadi Kapolri dan kasus polisi akan diselesaikan secara tuntas tidak pakai lama ujar Mujahir diketahui jika menurut Mujahir masyarakat sangat berharap atas kasus ini segera dibongkar tuntas demi tegaknya hukum dan keadilan karena dipimpin langsung oleh Waka Polri dan dibentuk oleh Kapolri maka taruhannya adalah institusi kepolisian Republik Indonesia secara institusional dan lebih khususnya Kapolri ucap Mujahir nah bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar pendapat anda saudaraku mari kita lanjut ke berita berikutnya ada kabar yang sangat mengejutkan jika HP keluarga Brigadir C telah diretas beberapa pesan pun telah dihabus pesan itu isinya apa dan dari siapa sang ayah Brigadir C yaitu Bapak Samuel dan keluarga lainnya termasuk ibu dan kakaknya angkat bicara terkait hal ini berikut inilah lebih jelasnya terkait kabar yang mengejutkan ini saudaraku ternyata baru diketahui bahwa aplikasi Whatsapp atau WA dan media sosial lainnya milik keluarga Brigadir C sudah kembali bisa diakses pada hari kemis tanggal 14 Juli tahun 2022 seperti diketahui jika sebelumnya WA atau Whatsapp dan media sosial keluarga Brigadir C telah diretas pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 sang ayah Brigadir C yang bernama Samuel Huta Barat mengungkapkan pihaknya langsung saja memeriksa pada pesan Whatsapp atau WA usai bisa diakses kembali namun setelah dicek sayang sungguh sayang rupanya ada sejumlah pesan yang sudah dihapus pesan itu diketahui berasal dari saudara dan teman-teman Samuel baru bisa dibuka konser kami saya lihat tulisan dari saudara dan kawan-kawan terhapus ada tulisan terhapus mungkin peretas yang menghapus kata Samuel pada hari kemisnya namun Samuel enggan memberitahukan isi pesan yang dihapus tersebut itu pesan soal pribadi tidak ada kaitannya dengan Brigadir C sambung Samuel walaupun WA sudah bisa digunakan namun keluarga Samuel masih saja terus khawatir untuk menggunakannya atas terkaitnya peretasan yang telah dilakukan Samuel juga dan keluarga lainnya belum memiliki rencana untuk meminta perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK kami tidak meminta dan yang menawarkan juga tidak ada kami butuh sesuatu pun sedangkan keadaan kami seperti ini ujah dia seperti yang telah diberitakan sebelumnya jikalau lima ponsel milik anggota keluarga tersebut diretas peretasan tersebut terjadi secara bertahap peretasan yang pertama terjadi terhadap akun WA dan media sosial milik ibu Brigadir C Rosti Siman Cuta tepat pada hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat kemudian terjadi pada HP milik sang kakak dan adik Brigadir C peretasan tersebut kian berlanjut ke ponsel anggota keluarga lainnya nah bagaimana menurut kalian silahkan cantumkan komentar anda di kolom komentar saudaraku selanjutnya anggota komisi 3 DPR ngamuk-ngamuk meminta kepolisian menjelaskan secara jujur dan detail terkait temuan senjata mengerikan terkait insiden saling tembak di rumah Irjen Verdi Sambu tak main-main senjata yang digunakan ternyata bukan senjata biasa ternyata senjata itu berisikan 17 peluru yang bermodelkan seperti ini saudaraku anggota komisi 3 DPR Tri Media Panjaitan telah menyinggung keras terkait pihak kepolisian yang sampai saat ini belum membuka penjelasan terkait senjata yang telah digunakan ketika kejadian polisi saling tembak polisi yang tempatnya di rumah Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambu tanggal 8 Juli lalu dirinya pun berharap jika tim khusus gabungan yang telah dibentuk kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar dapat menyampaikan temuan mereka secara detail kita gak pernah dikasih tahu olah TKP seperti apa bahkan kapolres menteri kita gak dikasih tahu senjatanya gak diperlihatkan ujar Tri Media Panjaitan saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 proyektilnya mana pernah kasusnya diperlihatkan senjata sama proyektil kita harus tanya nanti sama ketua timnya hasil pemeriksaan ini seperti apa gitu loh ini seperti apa selanjutnya namun yang diketahui bahwa menurut Tri Media pihaknya sampai saat ini masih terus berkeyakinan jika penanganan kasus ini sesuai dengan pernyataan kapolri Jenderal Kepolisian Listio Sigit yang tak ingin merusak citra kepolisian sampai-sampai komisi 3 akan terus mengawal penanganan kasus ini sampai tuntas kita yakini itu tinggal kita kawal tambahnya seperti yang telah diketahui peristiwa adu tembak terjadi antara dua orang polisi ini yakni Brigadir J dan Baharada E peristiwa itu terjadi tepatnya berada di rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadir Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambu yang terletak di Durantiga Jakarta Selatan Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 Brigadir J tewas pada saat kejadian itu sedangkan Baharada E sudah diamankan saat ini sampai saat ini proses pendidikan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian guna sebagai bentuk agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat hari Jumat sore kala itu namun polisi mengungkapkan jika senjata yang digunakan anggota Polri Barada E pada aksi saling tembak dengan Brigadir J sudah sesuai dengan standar untuk pengawalan senjata yang telah digunakan saat itu oleh Barada E yang merupakan jenis vlog dengan isi 17 peluru pada magasin senjata itu senjata standar bahwa ajudan ataupun pengawal itu tugasnya mengamankan orang yang ditawal Ujar Budi di Polres Jakarta Selatan Selasa pada tanggal 12 Juli tahun 2022 Pak Polisi Budi juga mengatakan jika senjata yang digunakan oleh Barada E kala itu merupakan senjata dinas milik Polri yang dibekali kepadanya untuk sebagai bentuk pengawal Verdi Sambu nah bagaimana menurut kalian silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati